Namanya Masjid Muayyad, masjid cantik yang berdampingan dengan Bab Zuela ini didirikan oleh Sultan Muayyad tahun 1415 sampai 1420 masyarakat. Ada juga yang bilang sampai tahun 1421 atau 1421 masyarakat. Dikenal juga dengan Masjid Merah atau Red Mosque. Nah dilihat dari pintu masjid yang diberi hiasan warna merah ditambah permata. Di dalamnya juga terdapat sebuah pintu menuju makam Sultan Muayyad dan putranya Ibrahim. Menikmati sejuknya udara pagi di kota Cairo, lari pagi meregangkan otot atau sekedar melihat kecantikan warna-warni bunga di musim ini membuat saya tak bisa melewatkan pesona sejarah setiap tempat yang dilalui di kota Seribung Menara, Cairo. Kali ini saya akan sedikit bercerita tentang pesona sejarah Masjid Muayyad dan Bab Zuela yang menjadi salah satu tempat yang dilewati mereka yang ingin lari pagi sebelum menuju Abidin Peles. Saat prestasinya mulai memuncak, salah satu Menteri Sultan Barkuk mencoba untuk membuat perselesihan antara Sultan Barkuk dengan Muayyad. Sang Menteri mengingatkan Sultan Barkuk bahwa Muayyad ingin menggulikannya dan mengambil posisinya sebagai sultan. Ia memberi saran sultan untuk membuang dan membersihkan potensi pengkhianatan dan merebut kembali kekuasaannya. Oleh karena itu, Sang Sultan mengenjarakan Muayyad. Setelah bebas dari penjara, untuk menguasai Mesir, Muayyad menggulingkan Sultan Barkuk. Akhirnya, enam bulan kemudian ia memegang kekuasaan dan menjadi sultan yang baru. Masjid ini dibangun atas janji Sultan Muayyad saat ia dikurung di dalam penjara. Nah dulunya, tempat ini adalah tempat yang paling mengerikan. Konon, tulang-belulang orang yang mati di dalam penjara, diangkut setiap harinya oleh kalendai. Nah saat di dalam penjara, Sultan Muayyad merasa sangat menderita dan menderita penyakit kulit yang parah. Akhirnya, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk membangun masjid di penjara ini. Nah fondasi masjid ini, dirinya adalah tempat di mana Sultan Muayyad dikurung. Nah belum sempurna rasanya kalau mengunjungi suatu tempat, tapi gak menyapa tetangganya. Angga Masjid Muayyad yaitu Babu Zuela. Kota Cairo sendiri dikelilingi oleh beberapa benteng semacam pintu gerbang di sisi timur, utara, dan selatan. Di sisi timur ada Babu Nasur. Kemudian di sisi utara ada Babu Lfutuh. Dan di sisi selatan ini, Babu Zuela berdiri. Babu Zuela dibangun oleh Badr Al-Gamali pada tahun 1092 Masehi. Umurnya lebih muda 5 tahun dari dua gerbang lainnya, yaitu Babu Lfutuh dan Babu Nasur. Dulunya, menara ini berfungsi untuk mengintai keberadaan musuh. Selain itu, dindingnya juga berfungsi untuk memajang kepala penjahat yang dihukum pancung. Wah, seram juga ya. Jika dilihat, desainnya mirip dengan Babu Lfutuh. Konon di gerbang ini, Tumam Bay, Sultan Mamalik terakhir digantung mati oleh Sultan Salim. Oke teman-teman, setelah mengetahui dua tempat sejarah di salah satu sudut kota Cairo ini, kita juga akan mempelajari sejarah tempat-tempat lainnya. Bicara tentang sejarah, sepertinya sebagian orang masih menganggap sejarah adalah sesuatu yang kolat dan mistis. Pernah suatu hari, salah satu temanku mengajar pelajaran sejarah. Kemudian, salah seorang murid mengangkat tangan dan bertanya, Bu Guru, kenapa kita belajar sejarah? Bukannya sejarah itu masa lalu, kita kan hidup untuk masa depan. Hidup memang selalu berjalan ke depan dan tidak berjalan di tempat. Tapi, masa lalu menjadi referensi untuk hidup ke depan. Masa lalu bukanlah diungkap untuk beromantisme, tapi untuk diambil pelajarannya. Jika sanggup mengambil pelajaran dari masa lalu, masa depan kita akan menjadi lebih baik. Banyak banget nih manfaat sejarah yang bisa kita rasakan. Bahkan, sejarah bisa menjadi tempat rekreasi yang menarik dan menghibur lho. Banyak banget tempat-tempat di sekitar kita yang memiliki persona sejarah yang menarik. Untuk dikupas, mau tahu? Tonton terus channelnya Hilal Gibran. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.